Intro Dari informasi lain, anggota DPRD Kota Baru yang juga ketua tim percepatan pemekaran calon daerah otonom baru Kabupaten Tanah Kambatang V, membagikan ratusan paket sembako kepada warga di lima desa sembari menyosialisasikan agar mensukseskan pemilu 2024 dengan aman dan damai. Anggota DPRD Kota Baru, Rabian Syah, berkeliling ke lima desa di kejamatan yang berada dalam daerah calon daerah otonomi baru Kabupaten Kambatang V untuk membagikan ratusan paket sembako kepada warga. Lima desa tersebut yaitu desa Sampanahan, Sukamaju, Sungai Betung, Senipah, dan Gunung Batu Besat. Sembari membagikan paket sembako, dirinya turut serta mengajak dan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bersama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 dengan menjaga kondusivitas kantipnas yang aman dan damai serta menjadi pemilih yang cerdas. Kader partai PEDU itu meminta warga sembari berproses menjadi kabupaten, semuanya diajak bersama-sama pemerintah turut sukseskan tahapan pemilu 2024 agar berjalan lancar sesuai harapan bersama dengan menjadi pemilih cerdas, tidak golpot, antihuak, dan ujaran kebencian. Kita membawa, memberikan masukan agar tetap dapat menjalankan kehidupan sehari-hari di tahun politik ini dengan aman, lancar, damai sehingga situasi pilkada, situasi pilkres, situasi pemilu pada tahun 2024 ini di Kalimantan Selatan, di Taukota-Taukota Baru bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Saat ini proses percepatan pemekaran calon Kabupaten Tanah Kambatang V sebagai daerah otonomi baru terus berjalan. Di mana tim pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang dipimpin oleh Taufik Arbain telah menyampaikan hasil kajian dan riset pemekaran wilayah di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Percepatan Pemekaran CDOB Kabupaten Tanah Kambatang V sekaligus anggota DPRD Kota Baru Rabian Syah menyampaikan rasa syukur dengan progres yang telah dicapai yang optimis akan dapat terwujud. Selanjutnya, Tim Percepatan akan mengajukan permohonan kepada Pemprov Kalsel agar mendapat SK persetujuan dari Gubernur Kalsel yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI yang dikawal langsung oleh DPD RI Dapil Kalsel. Dengan harapan Tim Percepatan ini bisa memacu pemegang-pemegang kebijakan untuk dapat merekomendasikan bahwasannya Tanah Kambatang V ini memang layak untuk menjadi sebuah kandipaten dengan harapan nanti pelayaran publik, pembagian untuk infrastruktur dan lain sebagainya pemerhatan pembangunan bisa dirasakan di daerah Kota Baru Rabia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!